pertama-tama siapkan sosis 4 buah tapi ini nanti ditambah 1 lagi ya bunda karena untuk 1 resep ini kita memerlukan 5 buah sosis sosis yang saya gunakan ini adalah sosis sapi bunda bisa menggunakan sosis ayam ya sesuai selera aja sosis ini saya beli harganya 900 rupiah panjangnya sekitar 11 cm sosis ini dipotong menjadi 8 bagian ya seperti ini setelah dipotong kecil-kecil ini sosisnya akan dioseng-oseng sebentar biar matang karena kalau nggak dimasak terlebih dahulu ini nanti sosisnya akan jadi isian ya dan nanti kita memasak kuenya hanya sebentar aja jika sosisnya nggak dimasak khawatir nanti sosisnya nggak matang ya siapkan sedikit minyak dalam wajan ini sosisnya kita masak sebentar aja ya sampai matang ini sambil dibolak-balik ya nah seperti ini udah cukup ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan ini sosisnya bisa disisikan terlebih dahulu siapkan juga kulit lumpia ini kulit lumpianya saya beli satu bungkus seperti ini harganya 10.000 rupiah isinya sekitar 45 lembar ini kulit lumpia yang ukuran besar ya dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 12 lembar aja kemudian siapkan juga mentimun ini yang ukuran sedang ya mentimunnya ini sudah dicuci bersih kemudian dipotong korek api seperti ini ini biji timunnya memang nggak saya buang ya tapi kalau bunda kurang suka biji timun ini bijinya boleh dibuang dulu dengan cara dikrok menggunakan sendok siapkan juga 2 lembar daun kol ini kolnya sudah dicuci bersih ya kemudian diiris tipis-tipis seperti ini ini irisan tipisnya seperti untuk membuat sayur soto ya oh ya untuk kolnya ini bisa diganti dengan daun selada kalau misalnya bunda menggunakan daun selada ini nggak usah dipotong tipis-tipis seperti ini tapi agak lebar-lebar ya jika sudah kolnya ini bisa disisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga daun bawang 5 batang ini daun bawang yang saya gunakan kecil-kecil ya kalau misalnya bunda menggunakannya ukuran sedang 2 batang aja udah cukup daun bawang ini sudah dicuci bersih kemudian diiris tipis kemudian siapkan mangkuk dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu ini tepung terigu yang saya gunakan adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung kemudian tambahkan juga garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh dan lada bubuk 1.4 sendok teh kemudian ini dilarutkan dengan 100 ml air ini airnya air dingin biasa ya nah ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata kemudian tambahkan juga telur 3 butir kemudian ini dikocok lagi ya sampai telurnya ini tercampur rata ini memang banyak banget tepung yang menggumpal jadi ini akan disaring terlebih dahulu agar teksturnya lebih halus nah seperti ini udah ya ini adonannya udah bagus kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata jika sudah rata ini sudah siap untuk kita masak panaskan wajan ini wajannya dioles dengan sedikit minyak sayur ya kemudian letakkan 1 lembar kulit lumpia dan tambahkan 1 centong adonan telur yang tadi sudah kita buat ini centong yang saya gunakan centong kecil ya bun ya kemudian ini agak diratakan adonan telurnya nah ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ini bisa dibalik ya agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini 2 sisnya udah mateng ini bisa langsung diangkat untuk yang berikutnya ini wajannya dioles lagi dengan sedikit minyak sayur kemudian letakkan 1 lembar kulit lumpia dan tambahkan 1 centong kecil adonan telur ini adonan telurnya agak diratakan ya jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah mateng ya ini bisa langsung diangkat kulit lumpia yang dilapis dengan adonan telur seperti ini nanti akan kita jadikan sebagai kulit kebab ya jadi ini adalah kulit kebab telur lakukan semuanya sampai selesai jika bunda membuat seperti yang ada di video maka 1 resep ini bisa menghasilkan 12 lembar kulit kebab telur seperti ini nah ini yang udah mateng ya ini jadinya ada 12 lembar ini kulit kebab telurnya lentur banget gak mudah sobek karena ada kulit lumpia nya ya jadi lebih kokoh dan ini walaupun sudah dingin tetap lentur dan lembut jadi jika ini untuk jualan kulitnya ini bisa disetok dulu ya dari rumah jadi nanti saat dilapak kita gak usah repot-repot lagi membuat kulitnya jika ada yang membeli ambil 1 lembar kulit kebab telur ini yang kulit lumpia nya di sebelah atas ya dan yang telurnya sebelah bawah kemudian letakkan irisan kol secukupnya sekitar 1-2 sendok makan kemudian tambahkan sosis 3 potong karena ini untuk jualan yang murah meriah ya 3 potong aja udah cukup kemudian tambahkan juga 3 potong timun tambahkan juga saus sambal saus tomat juga saus mayonnaise secukupnya nah ini dilipat gulung seperti ini nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya hasilnya juga cakep banget ambil 1 lembar kulit kebab kemudian letakkan secukupnya irisan daun kol tambahkan juga 3 potong sosis juga tambahkan 3 potong irisan timun dan beri saus ya ini ada saus tomat saus sambal dan saus mayonnaise kemudian dilipat gulung seperti ini nah jika sudah diisi seperti ini kemudian ini kita masak lagi ya ini kita masak sebentar agar nanti pembeli bisa mendapatkan kebab telur yang hangat siapkan wajan kemudian diberi sedikit margarin kemudian ini kita masak sebentar ya sampai kulitnya ini agak kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ini udah mateng ini warnanya juga udah cantik banget ini bisa langsung diangkat selain dijual satuan ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica ini plastik mica kue yang ukuran besar dan ini bisa diisi 2 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap atau ini juga cocok banget jika dijadikan sebagai snack box hanya saja jika untuk snack box ini gak usah dimasak 2 kali ya cukup dimasak 1 kali aja kulit kebab telurnya dan dimasak sampai berwarna kecoklatan seperti ini agar tampilannya lebih cantik ini dialas dulu dengan kap kertas kemudian dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini ini saya gunakan yang ukuran 13 x 13 cm boleh juga ditambahkan sticker thank you agar terlihat lebih menarik oh iya jika bunda tertarik membeli sticker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online nya di deskripsi silahkan dicek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini kulit lumpia telurnya dimakan dingin ataupun hangat tetap lembut ini kurih banget berpadu dengan lezatnya sosis dan sayuran serta saus yang ada di sebelah dalam hmm ini mantep banget ini adalah kebab telur ala-ala yang sangat lezat membuatnya juga praktis dari bahan-bahan yang sederhana bunda harus coba ya ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan dicek untuk modal serta harga jual silahkan disuaikan dengan daerah masing-masing ya karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda di video ini saya hanya memberikan informasi beberapa harga bahan dasar yang digunakan sebagai ancar-ancar modal jika untuk jualan terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati